Kaui, ada customer Surabaya, Kauiung, marah-marah, komplain barang yang kita kirim ke dia belum sampai. Oh, itu kirim pakai ekspedisi apa? Ekskargo ekspedisi darat. Itu permintaan Kauiung sendiri. Coba cek dengan ekspedisinya itu barangnya udah sampai kemana, coba? Itu kata ekspedisi barangnya salah kirim sampai ke Sulawesi, lagi di-tracking keberadaannya. Nggak tahu kapan bisa dikirim ke customer. Terus ekspedisinya kayak lepas tanggung jawab gitu. Kauiung udah ribut, katanya dua hari stok kopinya habis. Padahal kan ini bukan salah kita. Dia yang pilih ekskargo, kita udah anjurin pakai e-kargo. Ini dia yang marah-marah, salahkan kita pula. Oke, gini ya, bilang ke Kauiung. Kok kita minta maaf? Nah, kita ada kabar buruk sama kabar baik gitu loh. Kabar buruknya itu barangnya Kauiung sama ekspedisi di-kargo itu terkirim sampai ke Sulawesi gitu loh. Entah kapan bisa diantar ke tempatnya Kauiung. Nah, kabar baiknya kita bisa bantu kirim dua kilo dulu. Pakai udara, sisanya 18 kilo kita bisa kirim pakai darat gitu loh. Nah, paket yang hilang, nanti kalau semua paketnya itu udah sampai ke tempatnya Kauiung, minta tolonglah dikirim balik ke kita. Apa kita nggak rugi kok? Ya, rugi sih rugi. Tapi ini masalah ini ya kita harus selesaikan dengan Kauiung dulu. Karena dia mau jualan gitu loh. Nah, masalah barang yang hilang itu masalah kita dengan ekspedisi. Jangan digabung gitu loh. Kalau memang ekspedisinya sangat tidak bertanggung jawab, nanti kita sarankan ke Kauiung, kita jangan pakai ekspedisi ini lagi. Kauiung, kata Kauiung, pakai kedua yang dikirim udah sampai. Pakai darat ekskargo juga. Kauiung nggak jadi retun. Katanya dia beli aja. Oh, gitu ya. Sip, sip.